Partai Demokrat yang ingin membandingkan kerja Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBY melalui data, bukan melalui survei. Sudah jelas, sudah kasat mata, nggak perlulah pakai data, ya kan? Ya, jadi pernyataan ini disampaikan oleh Wasetjen Partai Demokrat yang bernama Renanda Bakhtiar. Terima kasih. Sudah jelas, sudah kasat mata, nggak perlulah pakai data, ya kan? Ya, jadi pernyataan ini disampaikan oleh Wasetjen Partai Demokrat yang bernama Renanda Bakhtiar. Nah, pernyataan Renanda Bakhtiar ini, ini kan merespon hasil survei dari carta politika yang menunjukkan data disana bahwa 47,5% responden ini lebih memilih, lebih baik kinerja Presiden Jokowi, kinerja ekonomi ya. Nah, Presiden Jokowi lebih baik daripada Presiden SBY. Sementara yang 40,4% ini lebih memilih, lebih baik Presiden SBY. Sementara 12% sisanya, ini mereka mengatakan bahwa tidak tahu, kemudian juga tidak menjawab. Nah, kemudian si Wasetjen Partai Demokrat ini, Renanda Bakhtiar ini mengatakan, jangan pakai survei dong, pakai data. Karena survei ini berdasarkan asumsi, berdasarkan persepsi, bukan berdasarkan data. Iya sih, benar sih, memang. Tapi ini kan mereka melihat secara kasat mata. Belum berdasarkan data ini, secara kasat mata saja sudah jelas kelihatan bahwa kinerja Presiden Jokowi jauh lebih baik daripada Presiden SBY. Meskipun, meskipun kalau kita memperbandingkan ini, tidak apple to apple. Karena apa? Karena Presiden SBY ini sudah 10 tahun menjabat, sementara Presiden Jokowi belum ada 10 tahun. Masih ada sisa 2023 dan 2024. Masih banyak kemungkinan. Tapi, kalau melihat kinerja Presiden Jokowi sejauh ini, selama 8 tahun kepemimpinannya, sisa 2 tahun lagi, ini sudah jelas. Tidak perlu kita lihat data secara kasat mata ini, sudah terlihat jelas perbandingannya. Makanya, kalau seperti lagunya Aba Lala yang dinyanyikan oleh Denny Caknan dan Farel ini, Ojo dibanding-banding Ki, yo mesti kalah. Sudah jelas itu. Tapi, kalau misalkan mau pakai data, oke, kalau mau pakai data, saya nggak perlu seluruh data nggak? Dikit aja, saya kasih contoh sedikit saja. Pasti akan bikin Partai Demokrat sok, pusing, dan kemungkinan juga bisa prihatin. Saya prihatin. Sekarang begini aja. Secara perhitungan data, kita berbicara masalah inflasi. Berapa inflasi terbesar yang terjadi pada era Presiden SBY? Tahun 2005, inflasi ini mencapai 17%. Karena apa? Karena berdampak pada kenaikan BBM pada waktu itu. Kemudian, pada tahun 2008, inflasinya ini turun meskipun ada kenaikan harga BBM. Karena apa? Karena subsidinya ini kemudian dialihkan menjadi BLT, Bantuan Langsung Punan. Nah, sementara di era Presiden Jokowi, inflasi terbesar itu pada saat pandemi COVID sebesar 5%. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau pandemi COVID ini terjadi pada saat kepemimpinan Presiden SBY. Apa yang terjadi kira-kira? Sudah pasti Indonesia ini akan mengikuti negara-negara lain, yakni lockdown. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena pada saat Presiden Jokowi ini dulu, pertama kali pandemi menghantam Indonesia. AHI, anak dari Presiden SBY ini, koar-koar di media sosial, kemudian di beberapa media, dia menyatakan lebih baik Indonesia lockdown. Indonesia lockdown. Kalau itu terjadi, saya nggak bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat ini, Indonesia. Saya yakin nggak akan seperti sekarang ini, bisa bertahan di tengah gempuran badai COVID, kemudian juga sekarang ini di era resesi, karena resesi secara global ya, karena perang, dampak perang dari Rusia-Ukraine, krisis energi, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kalau ini semua terjadi di era SBY, bisa-bisa negara kita ini akan seperti negara-negara maju yang lainnya. Bisa-bisa negara ini kolaps, dan masyarakat juga banyak yang kelaparan. Kemungkinan itu bisa terjadi. Untungnya, kita diberi cobaan badai pandemi COVID ini, kemudian juga resesi global seperti sekarang ini, ini dipimpin oleh Presiden Jokowi. Dan akhirnya, kita bisa lihat sekarang, di negara ASEAN, kita ini resesi, inflasinya ini paling kecil di negara ASEAN. Kemudian di antara negara-negara maju, kita ini masih mending 5%. Ini baru bicara inflasi. Belum bicara-bicara yang lain. Yakin? Mau saya terusin? Yakin nanti Partai Demokrat nggak prihatin? Saya prihatin. Lalu, kemudian, Renanda Bakhtiar ini, dia mengatakan bahwa kemajuan ekonomi ini, kinerja ekonomi ini, ini dilihat dari seberapa banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Saya yakin, dia mengatakan ini, ini mengacu pada waktu Presiden SBY pada waktu itu, memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Dan pola pikirnya masih dibawa sampai sekarang bahwa bantuan langsung tunai ini adalah bantuan yang nyata kepada masyarakat. Diberikan secara cash, fresh money. Tapi, pada kenyataannya, sebetulnya bantuan langsung tunai ini membuat masyarakat menjadi malas. Cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah. Semua ini kemudian dirubah oleh Presiden Jokowi. Bantuan langsung tunai ini, kemudian ada sih beberapa, karena memang terdampak pandemi COVID kemarin. Sedikit. Jadi, sebagian besar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Supaya apa? Supaya transportasi ini menjadi lancar, distribusi barang dan jasa juga menjadi lancar, yang artinya ini akan meningkatkan mutu, kualitas dari masyarakat ini sendiri untuk lebih produktif. Secara nggak langsung, otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu yang nggak dipikirkan oleh Partai Demokrat. Tapi Presiden Jokowi karena memang Presiden yang cukup visioner, dia memandang itu. Dan ini dampaknya cuma tidak hanya sekarang. Kalau BLT, mungkin dampaknya akan berdampak sekarang. Besok, minggu depan, bulan depan, kita belum tahu. Tapi kalau pembangunan infrastruktur secara nyata, ini dampaknya akan bisa sampai 20, 50 tahun ke depan. Ini masih terasa dampaknya untuk masyarakat kita. Apakah ini yang tidak dipikirkan oleh Partai Demokrat? Sepertinya iya. Yakin masih mau saya lanjutkan? Atau cukup berhenti di sini? Yakin, nggak pusing, nggak prihatin? Soya prihatin. Lalu kemudian, berbicara masalah infrastruktur, ini untuk peningkatan ekonomi. 10 tahun Presiden SBY menjabat. Jalan tol saja. Kita nggak berbicara bandara, kemudian bendungan. Nggak lah, kita bicara jalan raya atau juga jalan tol. 10 tahun Presiden SBY memerintah. Berapa jalan tol yang dibangun? 190 sekian kilometer. 190 sekian kilometer. Presiden Jokowi 7 tahun menjabat. 1.900 kilometer. 10 kali lipat. Ini belum selesai loh masa jabatannya. Dan ini nanti ada diresmikan lagi pada menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dan juga kemungkinan nanti menjelang libur Idul Fitri, ini juga pasti ada lagi jalan baru. Coba kita lihat. Pada saat Presiden SBY menjabat, 17 ruas jalan tol, yang 16 ini hanya ada di Pulau Jawa. Satu ini ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara Presiden Jokowi. Coba kita lihat. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua. Ini yang nggak dipikirkan oleh Partai Demokrat. Masih mau saya lanjutkan lagi? Yakin nggak prihatin? Udah, tadi ngikutin Presiden SBY mulu ya. Oke, saya lanjutin lagi. Kita berbicara masalah hasil bumi kita, mineral kita. Bertahun-tahun kita hanya mengekspor bahan mentah. Nah, sementara di Presiden Jokowi, pemerintahan Presiden Jokowi, kita sudah stop ekspor nikel, bahan mentah, yang kemudian digugat oleh WTO. Sekarang rencananya Presiden Jokowi juga akan men-stop ekspor biji bauksit. Ini kenapa? Karena Presiden Jokowi nggak ingin kita hanya dijadikan sebagai negara penghasil, tapi tidak bisa me-explore ini semua. Dimanfaatkan benar-benar. Supaya apa? Supaya memiliki nilai tambah. Dibangunlah smelter, hilirisasi, segala macam ini untuk mengolah bahan kita sendiri, bahan mentah kita sendiri, untuk dijadikan bahan setengah jadi, ataupun semoga nanti bisa menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah untuk bangsa kita. Sekarang, kalau misalkan kita mengekspor bahan mentah, kemudian bahan mentah ini kita olah sendiri, kita jadikan bahan setengah jadi, bahkan sampai bahan jadi, nilainya akan berlipat ganda, seratus kali lipat lebih besar nilainya. Ini yang diinginkan Presiden Jokowi. Jadi kalau misalkan negara-negara maju itu ingin bahan kita, ingin bahan mineral kita, bangun smelternya di sini, kita kerjasama seperti itu. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Presiden SBI. Yang tidak terpikirkan oleh Partai Demokrat. Yakin, masih mau saya teruskan ini. Nanti takutnya prihatin. Dan, mungkin ada satu-satunya yang tidak bisa dilampaui oleh Presiden Jokowi yang sudah dilakukan oleh Presiden SBI adalah bikin album lagu. Karena, memang Presiden Jokowi tidak punya waktu. Sesenggang itu, tidak akan sempat untuk bikin album lagu, apalagi sampai 5, selama 10 tahun. Tidak akan sempat, karena Presiden Jokowi kerjanya setiap hari, mengunjungi masyarakat, kerjasama bilateral dengan negara luar, negara maju, berkunjung ke sana kemari, dari Sabang sampai Merauke, memikirkan masyarakat datang langsung menemui warganya di pasar, para nelayan, para petani, itu yang dilakukan. Jadi, tidak bakal sempat untuk bikin lagu. Mungkin, mendengarkan lagu, iya, di waktu-waktu senggangnya selama perjalanan. Tapi, kalau sampai bikin lagu, kayaknya memang tidak sempat. Jadi, kalau misalkan memang mau membandingkan kinerja Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBI, ini, kalau menurut saya, tidak perlu pakai data memang. Secara kasat mata saja sudah. Kita bisa lihat ketahuan. Sekarang, kalau misalkan mau pakai data, mungkin, mungkin, kinerja ekonomi mau dibandingkan pakai data, Demokrat ini, mau. Tapi, mengecualikan tentang proyek makrak, seperti Hamalang, atau juga kasus Bang Senturi. itu pun juga masih kalah jauh dengan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Jadi, kalau misalkan memang membandingkan kinerja Presiden SBI dan juga membandingkan kinerja Presiden Jokowi secara ekonomi, ini memang tidak ada gunanya. Karena apa? Karena memang tujuannya saya tahu Partai Demokrat ini membandingkan apa yang dilakukan SBI dengan yang dilakukan Presiden Jokowi untuk apa? Untuk mendongkrak suara dari AHY yang akan dicalonkan menjadi Capres ataupun Jawapres. Meskipun sampai detik ini belum ada satupun yang mau mengusung. Jadi, sekali lagi, mungkin terakhir ini, seperti yang lagu yang diciptakan oleh Abba Lala dan juga dinyanyikan oleh Farel dan Denny Caknan, bahwa ojo dibanding-bandinggi. Karena memang yang mesti kalah. Tidak ada bandingannya. Presiden Jokowi sejauh ini adalah Presiden terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Partai Demokrat. Saya rasa itu terima kasih sudah menyimpan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia. sinem like, Sampai jumpa di video-보 Terima kasih.